Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video yang terakhir ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara mengaplikasikan nilai respons spectrum yang sebelumnya kita peroleh ke dalam sub Jadi ini saya berikan model sederhana Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan saat mendesain struktur dengan beban respons spectrum adalah kita menentukan fungsi dari respons spectrum tersebut Jadi Anda ketik define function response spectrum Kemudian Anda pilih from file add new Kita beri nama rssurabaya batuan Kita pilih period and value Nah kemudian Ada 4 ini ya Seperti yang kita temukan tadi pada video sebelumnya Kita contoh ambilkan ambil yang batuan saja Yang lainnya sama Oke Display seperti ini Ketik ok Oke selesai Jadi untuk menginputkan respons spectrum pada struktur sudah selesai Kemudian selanjutnya adalah Anda tentukan mesh source nya Di sini Anda pilih elemen additional mesh and load Jadi dead load kita masukkan sebagai 1 Kemudian super dead kita masukkan 1 juga Kemudian live load Live load itu besarkan SNE Beban hidup di reduksi 30% ya Jadi 0,7 Jadi tolong koreksi bila ada kesalahan 0,7 Beban mati 1 Live load 0,7 Oke Jadi setelah response spectrum fungsinya kita sudah tentukan Mesh source nya sudah lakukan Kemudian load case nya Load case Seperti biasa Namun Anda memilih response spectrum Kemudian beri nama RS Arah X Artinya X yang dominan Jadi nanti kita akan memberikan 2 2 2 arah sekaligus dengan X 100% Y 30% RS Nah U1 ini adalah arah X Scale factor nya ingat Satu kita sudah kilogram meter Jadi 9,81 meter bisa kita masukkan Namun perlu diingat bahwasannya ini adalah proses desain Jadi nilai gempa yang kita masukkan harus dibagi dengan R Seperti ini Jadi sekali gempa kita asumsikan Nilai R nya kita desain untuk struktur rangka khusus misalkan SPMK Kalau tidak salah R nya 8 ya Jadi nilai scale factor yang kita masukkan ke sub Adalah 1,225 meter per sekalian kuadrat Nah untuk arah X Tadi kita buat arah X Nilai UX1 U1 nya sama dengan X nya Itu kita masukkan 1,225 Meter per sekalian kuadrat Sedangkan untuk Arah U2 nya Itu Diasumsikan traduksi 30% Jadi kita kalikan 0,3 Sebesar 0,368 Oh maaf Bukan traduksi 30% Namun hanya 30% yang diambil Jadi dalam arah X Akan terjadi Dua arah gempa yang sekalian kuadrat Yang dimana U1 Seperti 100% U2 Hanya 30% dari gempa Demikian pula arah Y Jadi kalau arah Y berarti Arah Y yang dominan 100% Kemudian arah X nya yang 30% Oke Sekarang kita fokus pada arah X Kita beri Scale Factor 1,225 Ingat satuannya Karena saya sudah rubah menjadi meter Jadi sesuai Kemudian Pilih U2 Ini 30% nya Anda bisa melakukan perhitungan langsung disini 0,3 Enter Add Nah Jadi untuk Response Spectrum Arah X Yang dimana didominasi oleh U1 100% nya U2 30% nya Seperti ini Oke Kemudian kita Buat untuk arah Y nya Kita add copy saja langsung RSI Kita misalkan Artinya yang Sekarang yang dominan Yang 100% Ada U2 nya Kita rubah sekarang 1,225 Yang 100% nya U2 nya Kita kalikan Nah artinya Saat gempa Arah Y U2 U2 atau arah Y akan menerima Gempa 100% Diikuti Dengan arah U1 yang H nya 30% Karena sekarang kita dominan Bicara RSI RSI Beda Beda seperti RSI Yang U1 nya 30% 100% U2 nya 30% Sekarang kita bicara RY RSI Berarti fokus kita U2 yang 100% U1 30% Oke Jadi untuk Beban Spectrum nya Selesai Kemudian terakhir Adalah Load Combination nya Dead load Sudah kita Buat Kemudian kita Buat Beban Kombinasi Saya akan Berikan satu Contoh Saja Contoh Salah satu Beban Kombinasi Untuk Gempa 1,2 Dead load Plus Earthquake Kita kasih X Plus Live load 1,2 Dead load 1,2 Kemudian Para X 1 Ingat Koficion nya 1 Kemudian Live load 1 1 1,2 Untuk Dead load Seperti ini Dead load 1,2 Earthquake 1 Live load 1 Oke Ini untuk Arah X Kemudian Arah Y Kita ubah 1,2 Dead load Plus Earthquake Y Plus Live load Jadi RS X Ini Kita menjadi SJ Kemudian Modif Jadi Selesai Nah Jadi Kita sudah Mendapat Kombinasi Jadi Anda Tambahkan Sendiri Kombinasi Lainnya Untuk Kombinasi Dengan Gempa Ada Ada Beberapa Kombinasi Lagi Namun Disini Kita Hanya Contohkan Satu Jenis Kombinasi Nah Jadi Hanya Cukup Seperti Itu Saja Jadi Anda Tinggal Running Ya Anda Tinggal Melakukan Running Kemudian Anda Bisa Mengambil Output Yang Anda Gunakan Untuk Desain Element Strukturnya Oke Terima Kasih Jadi Mungkin Cukup Sampai Disini Untuk Response Spectrum Saya Harap Faktor Koreksi Dari Teman Teman Tetap Ada Jadi Sehingga Ada Kesalahan Bisa Anda Perbaiki Jadi Saya Mohon Maaf Juga Bila Ada Keserahan Dan Mohon Saran Dan Kritik Biar Saya Bisa Perbaiki Di video Selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh